yeay, ketemu lagi aku mas bro, dengan si cecep dari connect ticket hari ini aku mau nganterin temen nih, buat ke toko kiloan jadi beli baju, beli barang, kemudian di kilo berapa kilo, disini bukan kilo, pound, berapa pound disini juga ada mas bro, kita lihat aja nanti, oke? follow me! ini temenku John, say hi John hai hai nice to meet you John nice meet you too ya, dia baru datang dari mana? dari temen-temen ya mas bro, ini temenku John ya, ini terlalu kecil, cari ini hahaha aku pakai hand kamu punya telefon? ya oke, buku? apa? buku, buku, buku oke kedua, Pak disini peraket aplikasi sangat dihargai sekali mas bro jadi perusahaannya dia nggak mau di filmin ya betul-betul nggak mau di filmin jangan soalnya kalau kita filmin jadi masalah jadi sorry mas bro nih baru nyampe nih mas bro tokonya di sini ada mas bro sorry banget nih si ini nggak mau di filmin nih dia katanya malu lah gimana nggak bisa di depan kamera alamak tapi nggak papa kita lihat tokonya ya tuh tokonya di situ tuh yuk kita masuk ke dalam ikutin dia aja tapi kata dia jangan diambil kamera buat ya jadi jarak jauh aja lah curi-curi di Hamden deket rumah juga nggak begitu jauh kok nanti kita masuk ke dalam mas bro kita lihat tokonya kayak gimana nama tokonya itu Goodwill Goodwill Outlet Store ini tokonya mas bro ini kayak bawa barang kayak gini di barang di bawah di putih-putih barangnya nah kemudian barang-mejanya diatur satu-satu dikeluarin kayak gitu tuh baru nanti diambil barang-barang kayak gini nih barangnya bro mas bro barang-barang yang dijualnya nanti dikumpulin sama kita kemudian di kilo nih mas bro nih semua udah pada siap-siap nungguin nih mas bro buatin barang udah pada ngejajar tinggal ngambilin udah habis tuh orang-orangnya udah pada menyingkir ke pinggiran dulu pada sarapan dulu nanti balik lagi kalau barang-barang keluar yang baru nih barang-barang ini tokonya gede mas bro tokonya gede nggak tahu nih temen gimana nih biarin aja lah mungkin buat mas bro yang pernah tinggal di Amerika enggak aneh gitu karena ini salah satu toko barang bekas yang sangat terkenal di Amerika dan luar biasa sekali mereka hampir semua negara bagian ada tapi yang ini berbeda mas bro karena ini stornya itu di kilo bukan seperti biasa kedua goodwill yang dipajang satu persatu pakaian dengan kita harus beli individual ini di kilo kita kumpulin begitu kita kilo berapa harganya satu palma ini sepatu ini mas bro dari segitu penuhnya sekarang udah nggak ada orang langsung tuh hehehe nyawanya dari mulai TV buka semua ada disini mas bro yuk mas bro kita cari temenku dulu nih mana dia dia nggak mau di videoin mas bro katanya malu lagi diging jadi nggak tahu dimana oh di sebelah sana tuh 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 oke lah dia nggak mau di videoin targa yuk kita ngapain out yuk oh orang gila-gilaan tuh mas bro liat aku beli ini tuh mereka buat dijual lagi sih mas bro di negara-negara mereka rata-rata orang Spanish sama orang Afrika yang pada beli disini buat jualan lagi mas bro yuk kita cari temenku dia udah di kasir kayaknya sih ini yuk temen udah keluar tuh mas bro mas bro tungguin dulu mas bro hehehe ini gue pengen liat itu nya harganya ah si mas bro menyelondong aja keluar hehehe sekarang kita tangkep di luar ya nih baru keluar nih mas bro temenku udah kabur aja tadi itu kabur ini pengen buru-buru ke mobil hehehe nggak tahan dia apa namanya debunya tuh toko kalo yang punya alergi wah parah banget tuh mas bro bersin-bersin bakalan dia tuh hehehe ntar kita liat barangnya dia apaan aja ya terus harganya ada berapa kira-kira nih kita liat ya yuk mas bro aku sih gak dapet apa-apa mas bro aku kan supir uber doang cuman nganterin dia dibayar dia gak mau di videoin yaudah let's go lah what you get oh oke let me cek oke ini yang dia beli nih mas bro apaan aja nih kita liat nih baju jaket baju jaket buat winter kali dia ya terus jaket buat salju ini kemudian oh ini nih yang mahal nih oh gak tau nih harganya ntar kalo liat eh primo berapa ini? ini katanya total harganya nih mas bro lah just only 10.57 cent mas bro wow so cheap primo udah Buat jualan lagi. Rata-rata di sana tuh buat jualan lagi mas bro. Kayak orang-orang Afrika itu. Dia buat dikirim. Pake kontainer ke negaranya. Atau orang-orang Spanish juga. Dia kumpulin barangnya jadi satu. Kemudian dikirim ke Amerika Latin. Kemudian dijual di sana. Sama di Afrika juga sama. Jadi setiap harinya kayak gitulah. Rame terus orang pada beli. Barangnya kiloan gitu kayak gitu. Terima kasih.